JELANGKUNG Jelangkung, sudah terkenal di Indonesia karena ceritanya yang turun-temurun. Jelangkung, permainan jelangkung ini merupakan permainan mistis nusantara yang umumnya dilakukan sebagai ritual memanggil mahluk halus. Permainan jelangkung biasanya terbuat dari sebuah gayung air yang umumnya dari tempurung kelapa. Gayung dan tempurung kelapa ini kemudian mendapat pakaian sehingga seolah-olah seperti boneka. Setelah itu ada batang kayu sebagai gagang untuk menggerakkan bonekanya. Setelah melakukan beberapa ritual, maka jelangkung tadi bisa bergerak-gerak dan ini menandakan jika boneka ini sudah kemasukan jin atau mahluk halus lainnya. Entah karena sugesti atau memang benar-benar ada mahluk halus di dalamnya. Boneka buatan itu bisa menjawab apapun pertanyaan kita. Permainan ini menggunakan media yang menempatkan sang mahluk halus seperti batok kelapa dengan batang kayu yang mirip seperti orang. Asal penggunaan istilah jelangkung ini berasal dari kepercayaan tradisional Tionghoa yang bernama Chai Langgong. Ritual Chai Langgong yang berarti Dewa Keranjang ini menggunakan media berupa sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat bergerak. Mereka memanggil Dewa seperti nenek moyang mereka untuk masuk ke dalam boneka itu. Di tangan boneka ini kemudian ada kapur atau alat untuk menulis. Permainan jelangkung pada awalnya hanya untuk sekedar bersenang-senang saja. Namun beberapa orang melakukannya malah untuk meminta pertolongan dan bantuan dari bangsa jin. Oleh masyarakat Jawa, jelangkung namanya berubah menjadi Nini Tawok. Sedangkan di daerah Minangkabau namanya menjadi Lukah Gilo. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan mahluk halus. Permainan jelangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini berakhir tanpa melepas atau berpamitan dengan mahluk halus yang masuk ke dalam boneka. Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah. Mereka akan membuat masalah untuk para pemanggilnya. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang bernama Lasmi. Ia tinggal bersama neneknya yang bernama Maksanipah. Lasmi kecil kini sudah mulai beranjak remaja. Meski kaki sebelah kirinya tetap mengecil dikarenakan terkena polio sejak masih bayi. Tapi tetap tidak mengurangi kecantikan yang dimilikinya. Kecantikan yang alami yang diwarisi dari almarhum ibunya Sumina. Lasmi tumbuh bagai bunga yang sedang mekar. Postur tubuhnya tinggi. Rambutnya ikal dibiarkan terurai bak kembang bakung. Pipinya meranum seperti buah tomat yang menggoda untuk segera dipetik. Maksanipah sejak kematian Sumina anak sematawayangnya itu praktis harus siap kejatuhan sampur. Ia mesti mengambil alih merawat Lasmi. Dan Maksanipah bukan tidak menyadari bahwa cucunya itu semakin hari semakin mencuri perhatian. Khususnya bagi para kaum lelaki yang tukmis. Tentu saja perempuan berusia 60 tahun itu tidak akan membiarkan Lasmi menjadi objek tontonan. Apalagi menjadi bahan obrolan yang bisa jadi menimbulkan pikiran mesum di kepala para lelaki bermata jalan itu. Ia sangat berhati-hati dalam menjaga Lasmi. Tak sekalipun ia membiarkan Lasmi pergi sendirian. Kemanapun cucunya itu melangkah selalu dikawalnya. Sementara itu, sudah lama orang-orang menganggap Maksanipah adalah sosok perempuan aneh dan misterius. Karena hidupnya menyendiri selama bertahun-tahun. Selain itu, ia juga diduka memiliki ilmu klinik yakni bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal dan makhluk gaib. Tuduhan orang-orang kian santer, manakala diketahui Maksanipah memiliki boneka mistik. Boneka gayung yang terbuat dari tempurung kelapa yang didandaninya selayaknya manusia. Boneka tempurung itulah yang kemudian dikenal penduduk kampung sebagai jelangkung. Kabar yang berembus, boneka jelangkung milik Maksanipah bisa bergerak-gerak dengan sendirinya. Terutama saat Maksanipah membacakan mantra yang diiringi dengan ritual pembakaran kemenyan. Masih menurut kabar angin, boneka itu bisa diajak berkomunikasi. Menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Maksanipah dengan cara menuliskan sesuatu menggunakan media kapur tulis. Kapur tulis itu sengaja diikat pada salah satu ujung ruas bambu yang dipasang melintang pada bagian leher boneka. Konon, Maksanipah mewarisi ilmu bisa menghidupkan benda mati itu dari nenek moyangnya yang masih keturunan Tionghoa. Sekarang Maksanipah sudah merasa begitu tua. Ia berpikir sudah waktunya mewariskan boneka jelangkung yang dimilikinya itu kepada orang yang dianggap layak dan sanggup menerimanya. Dan pilihan itu tentu saja jatuh kepada Lasmi, cucu kesayangan satu-satunya. Maka sore itu ketika matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, dipanggilnya Lasmi yang tengah duduk termenung di dalam kamarnya. Las, kemarilah. Nenek ingin bicara denganmu. Suara Maksanipah terdengar parau. Lasmi bergegas beranjak dari tempat duduknya. Langkahnya terseok, nyaris kaki kirinya yang lemah tersandung dingklik, yaitu kursi kecil yang melintang di depan pintu. Ya nek, mau bicara soal apa? Gadis yang baru berapa kali mendapat haid itu, mengambil tempat duduk di sisi tempat tidur, menjejeri neneknya. Tentang boneka jelangkung inilah. Maksanipah mengangkat tinggi-tinggi boneka di tangannya itu. Seketika wajah Lasmi memucat, seperti bulan perawan yang bangun kesiangan. Entah mengapa melihat penampilan boneka di tangan neneknya itu, rasa takut mendandak menjalari sekujur tubuhnya. Lasmi bahkan tak mampu menggerakkan ke sepuluh jemari tangannya. Sementara, Maksanipah terlihat mulai sibuk. Ia menggoyang-goyangkan tubuh boneka tempurung di tangannya sambil membacakan mantra. Kemudian, secara tiba-tiba, ia melompat dari tempat duduknya dan bersilah di dekat jendela. Tangan kirinya yang kurus, memercikan sedikit demi sedikit kemenyan di atas bara arang yang sejak tadi sudah disiapkannya. Sementara, tangan kanannya masih erat memegangi boneka jelangkung itu. Jelangkung, jelang set, disini ada pesta. Datanglah, datanglah. Menyusuplah, datang tak dihantar, pulang tak dijemput. Suara Maksanipah terdengar sangau. Beberapa saat, aroma wangi menguar bersama kepulan asap yang membumbung tinggi memenuhi ruangan. Wangi kemenyan yang amat sangat menyengat itu membuat lasmi sontak menutup hidung. Maksanipah menambah lagi satu percikan kemenyan di atas anglo. Pendiangan tua yang terbuat dari tanah. Mulutnya tak henti berkomat kamit membaca mantra. Mendadak lasmi tersedak, ia terbatuk berulang-ulang. Gadis muda itu tak dapat lagi menahan rasa mual yang mengaduk-aduk isi perutnya. Dan tak tahan lagi, ia pun muntah berkali-kali. Maksanipah terkejut seketika ia menghentikan ritualnya. Didekatinya lasmi yang masih menangkup erat bawah dadanya dengan kedua tangannya itu. Dengan panik, Maksanipah merengkuh pundak lasmi. Lalu dirubahkannya perlahan kepala cucu kesayangannya itu di atas dadanya yang ringkih. Apa yang terjadi padamu, dok? Maksanipah bertanya dengan cemas. Lasmi tidak menyahut. Hanya kepalanya sedikit miring ke kiri, melirik ke arah boneka jelangkung yang dibiarkan tergeletak di atas lantai. Kau sakit, Lasmi. Kembali Maksanipah bertanya. Lasmi tetap membisu. Maksanipah terpaku. Dilihatnya boneka jelangkung berdesing hebat seolah memanggilnya. Segera Maksanipah berdiri, mendapati kembali boneka dari tempurung kelapa itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Jelangkung jelangsat. Katakan apa yang sudah menimpa cucuku Lasmi. Suara Maksanipah meningki. Tampak sekali ia tengah memendam kegeraman yang amat sangat dalam. Boneka jelangkung menggerak-gerakan ujung ruas bambu yang bersemat kapur tulis. Maksanipah segera tanggap. Dirahinya papan kecil di bawah kolong meja itu. Kejadian selanjutnya adalah boneka jelangkung di hadapan Maksanipah mulai mencoretkan kalimat. Lasmi hamil. Maksanipah terperengah oleh siapa? Maksanipah terpekik dengan suara gemetar. Oleh orang yang sama, orang yang pernah merenggut keperawananmu, juga anakmu Sumina. Maksanipah merasa sekujur tubuhnya melunglai. Dadanya yang rata melesak dipenuhi luka yang amat nyeri. Di hadap sekali kau basuki. Jeritnya sebelum tubuh rentahnya ambruk menggelosoh di atas ubin yang dingin. Sementara itu, Lasmi cantik masih terguguh diam di atas amben. Menata boneka jelangkung yang tak henti mengumbar tawa. Dan tak lama kemudian, Lasmi yang berada di ranjang tiba-tiba berteriak histeris dan tak terkendali. Rupanya Lasmi telah dirasuki oleh sesosok makhluk halus yang tak dikenal. Kadang sosok itu menangis. Kadang pula, ia tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. Maksanipah yang mengetahui cucu kesayangannya itu telah dirasuki oleh makhluk halus. Menjadi panik bercampur dengan rasa takut. Sementara itu, Lasmi tiba-tiba tertawa dengan suara yang sangat keras. Tawanya memegkik layaknya sosok kuntilanak. Sosok yang di dalam tubuh Lasmi itu sempat berkata kepada Maksanipah. Gadis ini sudah menjadi milikku sekarang. Maksanipah yang mendengar hal tersebut pun panik yang semakin menjadi-jadi. Ia pun langsung bergegas menuju dapur dan mengambil sebuah kain putih yang terbungkuskan kemenyan di dalamnya. Ia berniat untuk menyelamatkan cucu kesayangannya itu dari makhluk itu. Namun ketika hendak membacakan mantra ke kain putih yang berisi kemenyan itu, tiba-tiba tubuh Maksanipah terpental ke dinding dengan sangat keras. Kepalanya terbentur ke sebuah tiang kayu yang membuat Maksanipah tak sadarkan diri. Jelang beberapa saat, Maksanipah sadar dari pingsannya. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat cucunya yang sudah tak bernyawa lagi. Ketika melihat ke sisi kiri dinding, ia melihat ada sebuah tulisan yang ditulis dari bercak darah. Gadis cantik ini sudah menjadi milikku sekarang. Demikian bunyi tulisan tersebut. Hingga saat ini, permainan jelangkung ini masih sangat populer di beberapa kalangan. Dan beberapa orang beranggapan jika roh yang masuk ke dalam boneka itu adalah roh lasmi yang dibawa oleh makhluk misterius itu.